Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya Mustafa S.A.I pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi terkait dengan batas akhir pengerjaan SKP 3 bulan 1 tahun 2024 saat saya membuat video ini ya Pak Bu ini sudah tertanggal 31 Maret 2024 ini hari terakhir di bulan Maret yang mana menunjukkan bahwa untuk pembuatan SKP 3 bulan 1 itu harus segera Bapak Ibu kerjakan ya Pak Ibu karena sebenarnya seharusnya SKP 3 bulan 1 ini sudah Bapak Ibu buka periodenya sudah Bapak Ibu isi rencana aksinya itu di awal bulan Maret atau di awal 3 bulan 1 namun sekarang masih ada waktu ya Bapak Ibu untuk mengerjakannya akan saya coba cek ya Pak Ibu untuk batas akhir pengerjaan SKP 3 bulan 1 ini di sini 3 bulan 1 batas akhirnya adalah tanggal 15 April tahun 2024 kebetulan yang saya ini sudah selesai ya Pak Ibu dengan posisi sudah dinilai ini sudah sesuai sesuai dan dengan nilai akhir baik ya Pak Ibu namun bagi Bapak Ibu yang belum mengerjakan ini masih ada waktu antara tanggal 1 sampai dengan 15 April tahun 2024 Bapak Ibu harus memperhitungkan juga ya Pak Ibu karena di bulan April ini terdapat beberapa hari yang memang cuti bersama ya Pak Ibu berdasarkan edaran dari pemerintah bahwa mulai tanggal 8 ini ya Pak Ibu ini tanggal 8 9 sampai dengan tanggal 15 April itu adalah cuti bersama bagi ASN ya Pak Ibu jadi bagi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan mengerjakan di akhir batas waktu SKP di tanggal 15 ini Bapak Ibu masih cuti bersama dan juga ketika Bapak Ibu mengerjakan di akhir-akhir masa pengerjaan nanti Bapak Ibu juga butuh penilaian dari pimpinan atau pimpinan sebagai penilai ya Pak Ibu jadi ketika Bapak Ibu mengerjakannya di akhir-akhir maka pimpinan tidak ada lagi waktu untuk melakukan penilaian sehingga silakan Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mari kita sama-sama untuk tertip dalam mengerjakan SKP ini setidaknya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 ya Pak Ibu sebelum masa hari libur atau masa cuti bersama sebelum hari raya Idul Fitri jadi silakan Bapak Ibu untuk melakukan pengerjaan SKP-nya dengan cara untuk triwulan triwulan 1 ini ya Pak Ibu ketika Bapak Ibu belum memilih priorinya silakan Bapak Ibu pilih priori ya Bapak Ibu disini pastikan Bapak Ibu memilih priorinya triwulan 1 ya Pak Ibu silakan Bapak Ibu klik ya Pak Ibu untuk memilih triwulan nah karena disini saya sudah selesai penilaian dan juga sudah memilih untuk triwulan 1 maka untuk priori 1 ini tidak bisa ditambahkan ya Pak Ibu sekarang itu ada filternya ya Pak Ibu bahwa priori yang ditambahkan sudah ada jadi tidak bisa berbeda dengan tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya itu bisa ada priori yang double namun sekarang tidak bisa lagi ketika Bapak Ibu sudah memilih priorinya silakan Bapak Ibu isikan di rencana aksinya disini ya Pak Ibu silakan Bapak Ibu isikan seluruh rencana aksinya ketika sudah diisikan rencana aksinya kemudian masuk di pengisian bukti dukung disini ya Pak Ibu silakan Bapak Ibu isikan bukti dukungnya bukti dukung diisikan kemudian realisasi dan juga feedback disini tinggal menunggu dari atasan ya Pak Ibu sebagai penilaian jadi di pengisian bukti dukung ini Bapak Ibu hanya mengisi bukti dukung dan realisasi untuk feedback ini adalah hasil dari feedback atau penilaian dari pimpinan ini ketika Bapak Ibu sudah mengisikan rencana aksi kemudian mengisi bukti dukung dan realisasi Bapak Ibu tinggal menunggu penilaian dari pimpinan Bapak Ibu semuanya ketika sudah dinilai seperti yang ini ya Pak Ibu sudah ada penilaian dengan hasil baik silakan Bapak Ibu langkah yang terakhir itu adalah untuk mencetak form penilaian dan cetak dokumen evaluasi kenderja silakan Bapak Ibu cetak dengan tanggal sesuai dengan tanggal penilaian di sini akan saya coba untuk di 1 April ya Pak Ibu silakan Bapak Ibu download atau cetak kemudian yang selanjutnya dokumen evaluasi kenderjanya juga silakan Bapak Ibu cetak ya Pak Ibu ini seperti ini yang dokumen evaluasi kenderjanya ya Pak Ibu dengan nilai yang terakhir yaitu baik di sini ya Pak Ibu jadi demikian ya Pak Ibu untuk batas akhir pengerjaan SKPT1 adalah tanggal 15 April tahun 2024 jika Bapak Ibu belum mengerjakan silakan kerjakan sebelum batas tersebut berakhir karena ketika sudah melewati batas ini ya Pak Ibu maka SKPT1 sudah tidak bisa dikerjakan lagi baik sebagai bawahan maupun atasan sudah tidak bisa lagi melakukan penilaian tidak bisa mengisi rencana aksi tidak bisa mengisi bukti dukung dan juga pimpinan tidak bisa menilai jadi sebelum terlambat mari sama-sama kita kerjakan demikian informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat Wallahul maafiq ila akwami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh